Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn abdillahi sallallahu alaihi wassalam wa ala alihi wassuhdi ya jema'in amma ba'at sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Sebelumnya saya doakan semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan naungan Allah sallallahu wa ta'ala diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberikan rezeki yang halal berubah banyak melimbah karunia ibu terapet yang solih dan solihah dan yang paling penting adalah semoga semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat hari ini ada video lama kembali yang diangkat oleh sahabat-sahabat kita yang ada di lombok sebelah yang biasa sering mengatakan bitnah kepada orang-orang yang menjalankan maulid yang mengatakan tawasul adalah syirkun akbar. Itu adalah video Bang Haji Roma Irama. Beliau ceramah di salah satu masjid. Ini daerahnya saya kurang tahu. Cirendeu itu saya kurang tahu daerah Cirendeu. Beliau Bang Haji ceramah di Masjid Baitul Ula dalam rangka maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 8 Januari tahun 2022. Nah, di situ pada menit ke-10.40 beliau mengatakan punya sebuah masjid di daerah Pondok Jaya Mampang, Jakarta Selatan. Karena beliau sangat sibuk sekali. Beliau hingga tidak lama. Lama beliau tidak khutbah di sana dan tiba-tiba sampai beberapa tahun beliau kembali ke pengurusan masjid ini sudah digeser oleh kelompok-kelompok yang biasa kita sebut dengan wahabi. Dan beliau mengatakan itu dari kelompok roja, radio roja atau apa tadi. Saya kurang memperhatikan radio roja atau roja radio. Nah, di sini yang menarik dari sahabat-sahabat mungkin penasaran video lengkapnya. Bisa di cek di deskripsi saya. Saya tampilkan link-nya. Itu sebetulnya durasinya sangat lama sekali yaitu sekitar 1 jam lebih. 1 jam 5 menit atau berapa itu. Jadi itu video sudah lama ya. 8 bulanan kalau mulai sekarang ini tanggal berapa ini? Tanggal 12 mulut nasionalnya saya lupa. Nah, di situ poin yang diangkat oleh sahabat-sahabat kita yang sering mengatakan tahlilan bid'ah atau wahabi ya. Mereka memberi analogi-analogi, nalar-nalar untuk membantah apa yang telah disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama terkait masjid yang dikuasai. Sebetulnya bahasanya itu bukan merebut sih ya. Menguasai lebih tepatnya itu. Menguasai. Jadi kempurusan masjid Bang Haji Roma Irama digeser oleh orang-orang yang kita sebut wahabi itu. Nah, kemudian banyak sekali tanggapan dari sahabat-sahabat kita yang membitahkan tahlilan. Nah, mereka tidak melihat video dari Bang Haji Roma Irama itu secara utuh. Yang ditanggapi hanya masalah Masjid Husnul Khatimah yang dikuasai oleh orang-orang roja radio atau radio roja itu. Di menit ke-27, di menit ke-27, ini Bang Haji juga menyampaikan ini sahabat. Jadi, ini harus diklarifikasi ini. Masalah bin'ah-bin'ah ini. Tidak boleh dibiarkan. Tokoh-tokoh agama saya instruksikan untuk membuat dialog-dialog dengan mereka. Dengan cara yang baik. Buat forum-forum diskusi. Nah, jelas ya. Harusnya ini juga video yang ini, ceramah yang ini, ditanggapi juga oleh sahabat-sahabat kita yang ada di sebelah. Jelas. Jadi, Bang Haji Roma Irama ingin mengajak sahabat-sahabat kita yang selalu mengatakan bid'ah, selalu mengatakan sesat. Itu untuk klarifikasi. Klarifikasi mengenai bid'ah-bid'ah. Bagaimana bid'ah-bid'ah itu? Caranya dengan bagaimana? Tentu saja dengan dialog. Nah, ini adalah cara solusi yang paling baik untuk memecahkan masalah ini. Dan sahabat-sahabat wahabi ya, kalau misalkan kok tidak sepakat atau menganggap yang disampaikan oleh Bang Haji ini fitnah, kan bisa diklarifikasikan juga. Bang Haji Roma Irama itu juga masih hidup, channel Youtube-nya ada, Twitter-nya ada, Facebook-nya ada, kemudian ada semualah ya, intinya. Ini di channel Youtube Bang Haji dicantumkan lengkap di situ. Nah, di sini kita patut menyayangkan yang disoroti oleh sahabat-sahabat wahabi ini bagian, di bagian Masjid Khusnul Khotimahnya saja. Kenapa mereka tidak menanggapi di bagian yang Bang Haji Roma Irama ingin mengajak semua orang-orang yang ada di wahabi, di kelompok wahabi, untuk berdialog, membuat sebuah forum diskusi. Jadi, biar kita ini enak. Lagi-lagi ini ada semacam miskomunikasi. Memang kita tidak pernah ada yang namanya dialog. Nah, mereka itu sukanya memang diam-diam, kemudian ketika sudah disenggol sedikit bilangnya khidnah. Kayak merasa diwelimi, seperti itu ya. Nah, cobalah sahabat-sahabat. Kembali lagi, coba berapa kali sahabat-sahabat wahabi kita itu diajak diskusi, kemudian menolak. Bahkan yang terbaru ini lagi-lagi bisa menjadi ibroh kita, menjadi contoh. Ustaz KHB yang ada di Lebuk Linggau lagi-lagi itu yang jadi contoh. Nah, ini kaitannya dengan ini sahabat. Makanya yang ada di kelompok wahabi ini, ayolah coba. Terbuka. Kita sama-sama membangun kerhubungan. Nah, gini, yang mungkin tidak dipahami oleh mereka ya. Kalau ustaznya ngomong sih enak ya. Ringan, kayak nggak ada apa ya, nggak ada efek setelah ustaznya ngomong itu. Tetapi di kalangan bawah ini kan yang paling penting. Di kalangan bawah misalkan ini satu kampung. Satu kampung ini misalkan campur lah. Yang mengikuti aliran atau paham dari wahabi ini kalau dia bergeser, menggesek tradisi yang ada di kampung, kan ya wajar memang kalau ada apa namanya, semacam ya kayak menjadi gimana ya, nggak enak ngomongnya saya ini. Renggang gitu lah ya intinya, renggang. Nah, ini kan juga nggak enak. Yang disalahkan siapa? Nah, ustaznya diajak diskusi, nggak mau. Ustaznya loh, padahal. Kayak KHB itu kan ustaznya itu. Nah, harusnya kan yang di atas-atas itu memberikan contoh. Diajak dialog, diajak dialog. Contoh lah seperti dulu ketika NO ada misalkan gejolak atau apalah yang kiranya itu memang membutuhkan untuk dialog. Dialog. Seperti dulu kayak Haji Said Akhil Sirot itu dituduh liberal, akhirnya dialog. Kemudian kayak apa namanya Ulil Absor Abdallah dialog. Dan mantap begitu dulu. Nah, ini perlu didialogkan terus, didialogkan terus. Dan sampai sekarang pun di kalangan Ahlu Sunnati Wal Jamaah sangat mengembangkan sekali yang namanya Basul Masyair. Karena itu memang penting sekali. Lagi-lagi yang di kelompok sebelah salah menanggapi videonya. Itu disimak gitu tentang klarifikasinya Pengheci Rumah Irama di menit ke-27-32. Itu ditanggapi, sahabat. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menikmati.